Selamat petang, salam sujud raih suhangat petang ini MP Kerajaan Sokong Perdana Menteri Habiskan penggal sehingga 2023 tolak PRU awal Berita sepenuhnya Kelab Penyokong Kerajaan, Keluarga Malaysia BBC yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen Kerajaan Mengumumkan sokongan tidak berbola bahagi terhadap kemimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriakub Dan menolak seberang usaha yang cuba menggugat pentadbiran kerajaan sedia ada Pengerusinya Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman berkata Mereka memberi sokongan kepada Ismail Sabri sehingga habis penggal pada 2023 Dan menolak seberang usaha untuk mengadakan pilihan raya umum PRU awal Kami menyokong penuh kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Mudah-mudahan beliau dapat menerajui kerajaan hinggalah habis penggal Habis penggal itu sehingga 2023 ya Jadi keadaan terus stabil terus mantap dan kukuh katanya semasa sidang media petang tadi di bangunan Parlimen Tajudin berkata MP Blok Pembangkang juga menyokong kerajaan Ismail Sabri Yang terbukti apabila budget 2022 yang dibentangkan sebelum ini sudah diluluskan Selepas memperoleh majoriti diperlukan dalam Dewan Rakyat Kerajaan ini mendapat sokongan daripada semua Sebahagiannya sebagaimana yang kita sedia maklum Bukan saja dari pihak kerajaan yang menyokong tetapi pihak pembangkang juga Pakatan Harapan pun telah berjanji dan menyokong kerajaan ini dan Perdana Menteri Kita ucapkan terima kasih kepada pihak pembangkang Ini adalah politik matang baharu yang dibawa oleh Perdana Menteri katanya lagi Jelasnya lagi kerajaan dipimpin oleh Ismail Sabri selama 100 hari Sudah membuktikan kemampuannya dalam menangani isu yang melibatkan kepentingan rakyat Disamping kejayaan dalam melawan penularan wabak COVID-19 Kita berharap beliau akan terus memimpin kerajaan Memimpin kabinet untuk terus memberikan fokus kepada usaha-usaha Membila rakyat untuk mengatasi masalah-masalah seperti COVID-19 Dan juga masalah ekonomi rakyat Dan lain-lain yang sewajarnya menjadi tumbuhan kepada kerajaan dan kita Kami menaruh kepercayaan yang tinggi kepada beliau sebagai Perdana Menteri Karena beliau telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam tempuh 100 hari katanya lagi Ujarnya penurunan gas jangkitan baharu yang mendadak adalah hasil langkah Yang diambil oleh pentadbiran Ismail Sabri yang cekap dan efisien Dalam menguruskan krisis dihadapi negara Sumber agenda daily memberitahu sebelum ini Semasa masorat majlis tertinggi UMNO yang diadakan baru-baru ini Selepas keputusan Mahkamah Rayuan melibatkan Datuk Seri Najib Bertun Razak dikekalkan Terdapat beberapa ahli MT yang berada dalam kem Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi mendesak supaya PRU disegerakan Perkara itu membimbangkan Kem Ismail Sabri yang berkemungkinan Bakal disingkir dan akan menjadi Perdana Menteri tersingkat dalam sejarah Terdahulu agenda daily melaporkan Kes Najib menjadi topik utama di kalangan ahli MT UMNO Yang menghadiri mesurat tersebut Majoriti tidak berpuasati dengan keputusan tersebut Dan terdapat beberapa ahli MT yang membangkitkan Langkah untuk mempercepatkan PRU susulan keputusan Mahkamah Rayuan paginya itu Ahli MT yang tidak berpuasati dengan keputusan Mahkamah Rayuan Terdiri daripada kumpulan sebelah Kem Zahid Yang diketahui juga berdepan pertuduhan di mahkamah sama Seperti yang dihadapi Najib Untuk rekod Zahid dan Najib berdepan puluhan pertuduhan di mahkamah Yang sedang berjalan ketika ini Mesurat MT tersebut juga diadakan dengan tergesa-gesa Zahid difahamkan mempertahankan Najib Selepas keputusan mahkamah tidak membihak kepadanya Zahid menyatakan rasa simpati terhadap hukuman yang dijatuhkan Terhadap Najib Merasakan keputusan tersebut tidak adil dan berasebelah Kata sumber Berita di petik dari agenda daily Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax